Wasiat Rasulullah S.A.W yang menggetarkan hati dan meneteskan air mata Sahabat Rasulullah S.A.W yang bernama Abu Najih Ba'irbald Ibn Sariyah R.A. beliau mengisahkan Bahawasanya suatu hari Rasulullah S.A.W pernah menyampaikan nasihat kepada kami Sebuah nasihat yang menjadikan hati bergetar dan membuat mata menangis Kami pun berkata, Wahai Rasulullah S.A.W seakan-akan ini adalah wasiat perpisahan Maka berikanlah wasiat dan nasihat kepada kami, Wahai Rasulullah S.A.W Nabi S.A.W bersabda, Aku berwasiat kepada kalian agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah S.A.W Senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, dia akan melihat terjadinya perselisihan yang banyak Untuk itu, kalian wajib berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Al-Hulafa Al-Rashidun yang terbimbing di atas jalan yang lurus Pegang teguhlah ia, gigitlah ia dengan gigi geraham kalian Serta tinggalkanlah setiap perkara yang diada-adakan dalam agama ini Karena setiap bid'ah atau perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama adalah kesesatan Hadith riwayat Abu Daud Ada beberapa fawaid atau pelajaran berharga yang bisa kita petik dari hadith yang mulia ini Yang pertama, hadith ini menjelaskan tentang metodologi pengambilan sumber ajaran Islam Sumber ajaran Islam atau syariat Islam haruslah diambil dari petunjuk Rasulullah SAW Baik itu petunjuk yang turun kepada beliau berupa Al-Quran Ataupun wahyu yang semisalnya, yaitu sunnah Kemudian petunjuk tentang syariat Islam ini harus diambil juga dari para sahabat Rasulullah SAW Karena merekalah yang paling faham tentang Al-Quran Yang paling mengetahui tentang maksud petunjuk Rasulullah SAW Dalam hadith ini, Rasulullah SAW memuji pemahaman Al-Khulafa Al-Rashidun Karena beliau menggandengkan petunjuk Al-Khulafa Al-Rashidun dengan petunjuk beliau SAW Yang kedua, dalam hadith ini terdapat rekomendasi langsung dari Rasulullah SAW Akan kebenaran pemahaman Al-Khulafa Al-Rashidun Yaitu Abu Bakar al-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Talib Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Merekalah yang paling faham tentang syariat Islam Yang dibawa oleh Rasulullah SAW Maka kita juga harus mengikuti pemahaman mereka Dalam memahami dan mengamalkan agama Islam yang mulia ini Dengan kata lain, mereka telah mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya Jaminan akan kebenaran pemahaman mereka Yang jauh dari penyimpangan dan ketersesatan Memiliki sifat Rashid itu adalah tujuan Semua orang yang menyambut perintah Allah SWT Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186 Yaitu orang-orang yang terbimbing di atas jalan yang lurus Pelajaran yang ketiga dari hadith ini Mengandung isyarat tentang metodologi Atau cara kita berinteraksi dengan sumber pengambilan ajaran syariat ini Ajaran Islam ini dan syariat ini Harus diambil ilmunya dengan penuh penghormatan dan penuh pengagungan Dan harus dipegang sekuat tenaga Bahkan Rasulullah SAW menggambarkannya dengan beberapa ungkapan Beliau mengatakan Kemudian Rasulullah SAW menambahkan penekanan dengan ungkapan beliau Gigit dia dengan gigi geraham kalian Ini semua menggambarkan betapa kita harus Memegang teguh sunnah Rasulullah SAW Jangan sampai kita berpaling kepada ajaran-ajaran lain Yang menyimpang dari jalan Rasulullah SAW Dan Al-Khulafa Ar-Rashidun dan para sahabat yang lainnya Terima kasih telah menonton!